Beriman dan percaya kepada Tuhan tentu bukan hanya perkara pribadi, ruang privat yang sepertinya mulai dijauhkan dari unsur sosial, unsur kebersamaan di dalam komunitas sebagai tempat kita tumbuh bersama sebagai umat Allah. Agama yang terlalu ditarik ke ruang privat seperti ini bisa jadi memunculkan pemahaman dari sebagian orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi segan untuk masuk dalam komunitas gereja sebagai keluarga manusiawi dan sebagai lembaga manusiawi. Dari sini mereka merasa cukup untuk percaya kepada Tuhan tapi merasa tidak terlalu penting untuk bersekutu di dalam komunitas, di dalam gereja. Dalam bacaan Injil Markus hari ini kita mendengar perkataan Yesus yang menyebut semua orang yang melakukan kehendak Allah sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan dan ibunya. Melalui pernyataan ini Yesus meluaskan ikatan keluarganya menjadi ikatan persekutuan rohani yang terbentuk kerana kesediaan siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Inilah rancangan Allah sendiri yang mau mengajak kita untuk masuk dalam misteri keluarga Allah teritunggal yang juga tidak tinggal dalam kesendirian. Untuk inilah gereja didirikan oleh Yesus sebagai wujud yang kelihatan dari keluarga Allah di dunia untuk kita saling bersekutu dalam ikatan kasih satu sama lain. Gambaran persekutuan ini juga tampak dalam bacaan pertama dari kitab kedua Samuel tadi ketika Raja Daud bersama segenap umat Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangka kalah. Selanjutnya Raja Daud membagi bagikan berkat kepada seluruh umat sebagai ungkapan syukur pujian dan terima kasih kepada Allah yang telah memilih mereka semua untuk ikut ambil bagian dalam kebahagiaan keluarganya. Inilah gambaran gereja yang dengan sukacita bersekutu untuk saling berbagi bersama sebagai satu keluarga umat Allah yang baru. Semoga hidup beriman kita pun juga diikuti dengan kesediaan kita untuk terlibat aktif dalam persekutuan gereja juga bersama semua orang yang berkehendak baik. Dan semoga kita sebagai gereja semakin menampakkan diri sebagai keluarga Allah yang selalu setia melakukan kehendaknya sehingga kerajaan kasihnya sungguh nyata saat ini dan di sini sekarang dan selama namanya.